Pertama ada sedikit ketakutan ya, ada sedikit ragu-ragu Rahasianya tuh pengertian ya, mereka tuh ngerti banget dan memahami gitu Aku sudah out yet ya sama ibuku udah, sama kakak aku udah gitu Cuman sama keluarga besar yang sebesar-besarnya gitu, sudahlah biar mereka melihat sendiri Ada beberapa yang bilang aku susah, nyari kerja, kenyataan nggak Pokoknya dibuka aja mata sama telinga Erwin Chandra, semindu sudah menikah dengan suaminya Apakah ada perbedaan pernikahan heteroseksual dengan homoseksual di Jerman? Mungkin Erwin bisa cerita dulu, ini kelengkapan yang dipersiapkan untuk mengajukan pernikahan di Jerman Ini apa-apa saja, sama nggak sih dengan pasangan heteroseksual? Kurang lebih persyaratannya sama ya, sertifikat gute AIN Bahasa ya, bahasa Jerman AIN, surat lajang untuk yang belum menikah Kemudian surat ketika mereka membutuhkan sudah cerai atau belum Kalau mereka yang sudah pernah menikah Surat domisili, akte kelahiran, dan semua dokumen itu harus diterjemahkan dan diketahui oleh Departemen Agama atau Departemen Kepundukan Dan distempel oleh pihak yang terkait yang dipercaya Tapi seingatku itu, legalisasinya baru tahun 2017 ya, kalau tidak salah Tapi kalian sudah menikah 8 tahun 8 tahun yang lalu, kalian juga sudah tercatat-tercatat gitu Iya, sebenarnya resmi Terus kemudian mungkin hak-hak aja yang diupgrade ya Jadi kayak pengasuhan anak Itu semua hak-hak kita itu sama dengan pernikahan heteroseksual Setelah tahun 2017 itu ya Iya, benar Ini kan kamu dari Indonesia, terus pasangan kamu tuh pria Jerman Ini kebayang nggak sih bagaimana penyesuaiannya dengan perbedaan budaya antara kalian berdua? Iya, pertama ada sedikit ketakutan ya, ada sedikit ragu-ragu gitu kan Waduh, aku nanti bagaimana, terutama untuk bisa hidup di Jerman sendiri gitu kan Cuman disini kan gue bukan duta wisata atau duta budaya ya Jadi makanya gue cukup bawa diri gue aja sendiri Budaya makan, makanan, kemudian job desknya di rumah tangga itu Oh, bagi-bagi tugasnya Oh, bagi-bagi tugasnya Terus makan ganti ya, makanan Indonesia, makanan Jerman gitu Atau kamu mendominasi Kebanyakan, kebanyakan aku yang mendominasi Karena aku tuh kan nggak bisa makan roti ya Sekarang itu bisa makan roti Cuman kapasitasnya itu nggak setiap hari Dan aku harus makan nasi terus Kalian pernah nggak sih di masyarakat itu kena persekusi Karena kalian pasangan pria yang menikah? Nggak, aja kan, biasa-biasa saja Waktu dulu ya aku sempat ada keraguan ya Gimana dari pihak keluarga pasangan aku gitu Rahasianya itu pengertian ya Mereka tuh ngerti banget dan memahami gitu Walaupun dalam keluarga itu kan pasang aku tuh tiga bersaudara Dua hetero, dia paling kecil Tapi kita di keluarga itu nggak ada problem Senangnya, aku akrab banget sama ibu mertua Jadi ibu mertua itu nanggep gue bukan menantu Malah nanggep lebih ya itu anak keempat gitu Jadi keluarga kamu sendiri? Aku sudah out yet ya sama ibuku udah Sama kakak aku udah gitu Cuman sama keluarga besar yang sebesar-besarnya gitu Sudahlah biar mereka minat sendiri ya Nanti kan keluarga intiku terus Mereka sudah nerima dan Baik-baik saja kadang ibuku nanyain Mana suamimu? Dalam malingkai pernikahan selama dua tahun itu Bagaimana nih, lancar atau tidak nih? Kita berantemnya mungkin apa ya berantemnya Kalau misalkan aku kangen sama Indonesia Kayak gitu kan Oh kangen yang mau pulang Oh belum, belum gitu kan Terus Berintrigasi aku dulu mengalami agak sedikit kesusahan ya Kayak shock culture gitu Cuman itu tidak mau pengaruhi hubungan kita Contoh shocknya apa? Misalkan pertama makanan Kayak makanan itu shock culture banget Aku harus makan pedas Waktu itu sempat nangis Di mertua karena gak ada sambal, gak ada cabai Itu the pointnya orang Jerman Itu kan mereka kalau mau mengatakan apa-apa kan Gak ada embel-embel ya bo Jadi Langsung aja Terus kangen aja Persulitan gak mencari kerja? Sekarang udah jadi pramukara ya? Iya gak Ada beberapa yang bilang Khususah nyari kerja Ternyata enggak Pokoknya Dibuka aja Matar sama telinga Waktu itu sejarahnya aku ngelamar itu pun juga Aku shock Shocknya adalah Loh kok aku keterima ya? Gitu Kan kalau disini di Jerman sebenarnya Kalau orang mau kerja aja pasti ada pekerjaan ya Asal gak milih-milih ya Udah berapa lama jadi pramukara? Udah jalan hampir 4 tahun ini Dari 2017 Suka dengan profesi kamu yang sekarang jadi pramukara? Seneng banget Seneng banget Kan traveling terus Selalu kenal dengan orang-orang baru Terus Bisa beradaptasi dengan kaljam baru Misalkan kalau terbang ke Spanyol Mengenal orang Spanyol Kalau ke Itali menal orang Itali Ke London menal orang Inggris Jadi Serum banget Serum Tapi bagaimana ini bagi waktunya dengan suami? Kalian kan sama-sama sibuk? Kita fleksibel ya Jadi Sebelum aku menerima pekerjaan ini Aku juga Nanyakan Atau suamiku Jadi Boleh gak aku gini? Boleh lah Boleh Yang gak fleksibel tuh di akunya ya Karena aku kan Gak ada yang hari pasir Selebihkan aku free Itu gak ada Selalu bergeser hari liburku Jadi Dia lebih menyesuaikan gitu Atau Kadang-kadang kalau kita misalkan Memang butuh banget Untuk quality time Ya Salah satu harus nyala Jadi Dia yang ngikutin liburku Atau dia ngikutin liburku Baik Boleh Ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.